Ya, pemerintah revitalisasi sungai Ciliwung sudah harus menjadi prioritas utama Pemprov DKI Jakarta setelah revitalisasi kali besar di kawasan Kota Tua Jakarta Barat, Rampung. Warga menunggu kapan wajah sungai Ciliwung benar-benar berubah. Untuk melihat kondisi di sana dan apa rencana jangka panjang untuk sungai Ciliwung, kita akan bergabung dengan reporter Glenn Joshua dan juru kamera Rio Cornelianto dari kawasan sungai Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta Selatan. Ya, Glenn Joshua, apa update yang kemudian Anda bisa sampaikan terkait dengan revitalisasi dari sungai Ciliwung? Ya, Wiki, untuk kondisi terkini dari sungai Ciliwung pasca dinormalisasi oleh Pemprov DKI Jakarta, saya memantau memang tidak terlalu bersih dikarenakan saya masih melihat adanya sampah yang ikut mengalir di sungai Ciliwung pada hari ini. Dimana sampah-sampah tersebut terdiri dari sampah botol, dedaunan, sisa makanan, dan juga sampah-sampah lainnya. Dan memang kondisi ini sejalan dengan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Juga Kehutanan yang mengatakan bahwa ada sekitar 7.000 ton sampah yang setiap harinya dibuang oleh masyarakat ke sungai Ciliwung. 8 persen diantaranya atau 180 ton dari sampah-sampah tersebut ikut mengendap di bawah sungai Ciliwung. Namun kondisi ini memang lebih baik dibandingkan kondisi dari sungai Ciliwung sebelum dinormalisasi oleh Pemprov DKI Jakarta pada tahun lalu. Dikarenakan memang di tempat saya melaporkan saat ini saya tidak mencium bau kurang sedap yang ditimbulkan dari sungai Ciliwung yang tepat berada di sebelah saya. Dan selain itu juga memang warna dari sungai Ciliwung sendiri saat ini berwarna kehijauan, bukan hitam pekat, yang menandakan bahwa pencemaran dari sungai Ciliwung tersebut tidak terlalu parah. Dan saya juga tadi melihat adanya ikan yang berenang di sungai Ciliwung saat ini. Sehingga memang ketika maku hidup bisa berenang ataupun hidup di sungai Ciliwung, maka angka dari tingginya dari pencemaran dari sungai Ciliwung tersebut tidak terlalu parah. Dan selain itu memang untuk kondisi saat ini membuat warga dan juga masyarakat yang berada di kawasan Bukit Duri ini menjadi hidup lebih nyaman dan juga aman. Dikarenakan pertama mereka ataupun potensi dari masyarakat terkena penyakit akibat dari lingkungan yang kotor bisa berkurang akibat dari normalisasi sungai Ciliwung. Dan selain itu juga potensi banjir yang sebelumnya kerap terjadi di kawasan Bukit Duri ini pun tidak terjadi lagi dikarenakan fungsi dari sungai Ciliwung dapat dioptimalkan. Dikarenakan setelah warga yang sebelumnya tinggal di bantaran sungai dipindahkan ke tempat yang lebih layak, maka sungai Ciliwung dapat bisa diperlebar dan juga bisa menampung lebih banyak air lagi sehingga banjir yang kerap kali menimpa ibu kota di Kijakarta tidak terjadi lagi. Wiki? Ya Glenn, sebagaimana kita ketahui kemarin Presiden Jokowi melakukan lawatan ke Korea Selatan dan beliau memiliki cita-cita bahwa sungai Ciliwung akan seindah sungai-sungai yang ada di Korea. Terkait dengan ini, rencana jangka panjang Pemprov di Kijakarta apa untuk merealisasikan agar kemudian sungai Ciliwung dapat memiliki wajah baru? Ya untuk memenuhi optimisme dari Presiden Jokowi Dodo untuk menjadikan sungai Ciliwung ini indah seperti sungai di Seoul, Korea Selatan, maka Pemprov DKI Jakarta sudah menyiagakan sekitar 4215 pasukan orangnya setiap harinya untuk menjaga kebersihan dari sungai Ciliwung ini pasca dinormalisasi oleh Pemprov DKI Jakarta di mana pasukan orangnya tersebut memang diterjunkan tidak hanya di sungai Ciliwung melainkan di waduk situ dan juga danau yang berhubungan dengan sungai Ciliwung kali ini dan memang untuk kelurahan setempat tadi saya sempat bertemu dengan petugas dan ia mengatakan bahwa pada Desember nanti akan dilakukan pengerukan terhadap lumpur yang ada di sungai Ciliwung ini sehingga nantinya fungsi dari sungai Ciliwung pun dapat bisa lebih dimaksimalkan kembali dan memang Pemprov sendiri berharap bahwa warga sendiri memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk sama-sama menjaga sungai Ciliwung ini dengan tidak membuang sampah apapun ke dalam sungai Ciliwung dan jika memang kedua hal tersebut dapat bisa dilakukan maka optimisme dan juga mimpi dari Presiden Jokowi Dodo untuk menjadikan sungai Ciliwung ini menjadi sungai Cheng Gyo-chon yang berada di Seoul, Korea Selatan dapat terwujud dalam beberapa tahun lagi